Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, salam sukacita di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah sejenak pagi hari ini sebelum melakukan seluruh aktivitas kita. Kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam bacaan Alkitab kita hari ini di dalam kisah para rasul pasal yang ketujuh, pasal yang kedelapan, dan pasal yang kesembilan. Renungan pagi hari ini saya beri tema Orang Pilihan Tuhan. Di dalam kisah para rasul pasal yang kedelapan, kita membaca dari ayat satu sampai ayat yang ketiga yang mengatakan bahwa Saulus menyetujui bahwa Stephanus mati dibunuh. Stephanus yang menjadi saksi Tuhan dibunuh dengan dirajam oleh batu. Kemudian di ayat tiga dikatakan, Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret. Laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dan bukan sampai di situ, bukan hanya sampai di Yerusalem, tetapi Saulus di dalam pasal sembilan ayat satu dikatakan, Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Ia menjalankan misinya untuk membinasakan pengikut Tuhan, murid-murid Tuhan, orang-orang percaya atau orang-orang Kristen di abad atau di masa mula-mula. Tetapi apa yang terjadi pada perjalanannya ke Damsik untuk membinasakan, untuk membunuh, untuk menangkap orang-orang Kristen yang ada di Damsik. Tuhan Yesus menjumpai di dalam perjalanan dan dia menangkap Saulus, menjadi Paulus untuk dijadikan alat pilihan Tuhan. Di dalam ayat yang kelima belas dari pasal sembilan dikatakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Bapak-Ibu sekalian anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, bagi seseorang yang telah dipilih, dia tetap akan menjadi alat Tuhan. Sejahat apapun kehidupan seperti Saulus, Tuhan menangkap menjadikan dia seorang Paulus yang begitu luar biasa melayani Tuhan, Sampai akhir hidupnya, dia harus dihukum mati, itu pun karena nama Tuhan. Puji Tuhan apapun, kita percaya bahwa Allah itu berdaulan dan Allah sanggup melakukan segala perkara yang mustahil dalam hidup kita. Dalam hal-hal yang kita alami saat ini, marilah kita berserah kepada kasih karunia Tuhan, yang akan menolong kita, yang akan memberikan kekuatan bahwa Tuhan punya kedaulatan atas hidup kita. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati.